Mengenal jenis aglonema adelia hibrid lokal Aglonema adelia adalah hasil persilangan antara aglonema rotundum dengan aglonema comutatum. Adelia adalah salah satu jenis aglonema hibrid lokal yang pernah dihasilkan oleh putra bangsa. Aglonema adelia termasuk jenis hibrid lokal karya Bapak Greg Hambali. Ciri khas yang dimiliki adalah bentuk daun oval seperti mangkok mengjulang ke atas. Warna daun didominasi warna hijau tua bertabur warna pink. Tangkai bunga hias ini berwarna pink. Terlihat kompak dan rapat. Pertama kali rilis sekitar tahun 2000-an dan ketika pertama kali dirilis harganya sangat fantastis. Untuk harga dihitungnya per lembar daun dan semakin dewasa semakin mahal. Di tahun ini harganya sudah menurun, kisaran Rp70.000-Rp250.000. Aglonema adelia termasuk aglonema lokal dengan keunggulan mutasi warna sesuai lingkungan di sekitarnya. Nama adelia diambil dari nama seorang kolektor, Adelia Angeles yang berasal dari Manila, yang membantu menemukan aglonema comutatum di wilayah Panai, Filipina. Jenis aglonema adelia. Ada banyak jenis aglonema adelia yang bisa ditemui di pasaran maupun di kalangan penghobi aglo. Ada jenis yang berdaun lebar dan beberapa berdaun oval, bulat, warna hijau tua dengan tulang dan tangkai berwarna merah atau pink. Ada juga yang daunnya kecil dengan ujung melancip, coraknya lebih ramai dan penuh dengan tangkai didominasi warna putih. Ada yang disebut Helena dengan tangkai daun putih dan kecil mirip tiara, bentuk daunnya oval. Ada juga yang disebut widia, widuri adelia, karena memang sekilas mirip corak widuri tapi bentuk daunnya adelia. Ada yang berwarna hitam, hijau pekat, hijau tidak tua, dengan tangkai putih bersih. Aglonema adelia bisa tumbuh mencapai 30 cm jika ditanam di tanah yang gembur. Perawatan aglonema adelia, tanaman hias ini harus ditempatkan di daerah yang teduh, tidak diperbolehkan terkena sinar matahari secara langsung karena bisa merusak warna daun dan membuat daun menjadi layu. Untuk penyiraman sebaiknya dilakukan penyiraman sedang, tidak terlalu banyak air dan tidak kurang. Perlu juga dilakukan penyemprotan pada daun sesuai kebutuhan, dilihat dari kondisi daun adelia. Perawatannya bisa dibilang cukup mudah dan perkembang biakannya sangat cepat. Jika dilakukan perawatan dengan baik dan benar, akan menambah kecantikan aglonema adelia.